Akhirnya, Meizu Pro 7 Plus yang begitu kami tunggu-tunggu tiba juga. Kami sudah menggunakannya sekitar seminggu dan inilah waktunya untuk berbagi pengalaman kami saat menggunakannya. Pro 7 Plus adalah smartphone termewah dari Meizu untuk saat ini. Kemewahannya terpancar baik dari unitnya itu sendiri maupun packagingnya. Di sini kita bisa melihat kalau kotak penjualannya juga sangat solid dan mewah. Begitupun dengan unitnya, Meizu Pro 7 Plus termasuk smartphone yang cukup bongsor dengan layar Super AMOLED 5,7 inci. Kalau dibandingkan iPhone 7 Plus yang berlayar 5,5 inci, dimensinya kurang lebih sama. Layar 5,7 inci milik Pro 7 Plus memiliki bezel kiri dan kanan yang sangat tipis, tapi masih memiliki jidat dan dagu yang tebal. Bagian dagunya terisi tombol home fisik yang disebut M-Touch. Seperti biasa, tombol ini bisa ditekan untuk fungsi tombol home atau disentuh untuk fungsi tombol back. Meizu juga mengintegrasikannya dengan sensor fingerprint yang harus benar-benar ditekan jika ingin membuka lock screen saat layar mati. Beralih ke bagian belakang, kita bakal merasakan bodinya yang licin, terbuat dari metal. Nah, bagian ini terlihat sangat menarik karena memuat layar sekunder berukuran 2 inci. Layar ini ditempatkan 1 frame dengan dual camera dan dual flash. Meizu merancang layar sekunder pada Pro 7 dengan panel AMOLED beresolusi 526x240 pixel. Karenanya, kita bisa menggunakan layar ini untuk beberapa hal, mulai dari penunjuk waktu, notifikasi, pidometer, hingga viewfinder untuk berselfie dengan kamera belakangnya. Jika tidak digunakan, layar sekundernya akan mati dengan sendirinya guna menghemat baterai. Untuk mengaktifkannya bisa dengan menyentuhnya 2 kali, atau akan menyala sendiri jika kita membaliknya. Sebagai smartphone teranyar Meizu, Pro 17 dibekali UI Flyme versi 612 berbasis Android 7.0. UI ini masih sama seperti versi sebelum-sebelumnya, smooth dan minimalis. Sebenarnya tidak banyak kustomisasi yang bisa kita lakukan. Icon-icon aplikasi yang terinstall ditempatkan di halaman home screen karena tidak memiliki app drawer. Tapi kita bisa mempercantik tampilannya dengan mengubah tema. Atau, jika yang menggunakan smartphone ini adalah anak-anak atau orang tua, Meizu menyediakan easy mode untuk memudahkan pengoperasian. Meizu juga menyematkan aplikasi security untuk mengoptimalkan kinerja smartphone maupun mengamankannya dari serangan virus. Oh iya, kalau Anda tidak terbiasa menggunakan smartphone Meizu, mungkin bakal bingung bagaimana mengakses recent apps. Karena tidak punya tombol menu, maka mengakses recent apps bisa dengan cara menyapu bagian dagu ke atas seperti ini. Karena sudah menggunakan Android 7, maka Pro 17 juga sudah mendukung fitur multi-screen. Caranya dengan membuka recent apps, lalu pilih tab yang diinginkan, geser ke bawah, lalu pilih satu aplikasi lainnya yang ingin dijalankan bersamaan. Nah, menariknya Meizu juga menyediakan fitur secret, di mana tampilan tab menjadi tidak terlihat karena blur. Berbeda dari Pro 7 yang diotaki Helio P25, Meizu Pro 7 Plus dibekali Helio X30, yaitu chipset tertinggi dari Mediatek. Ya, ini adalah smartphone dengan chipset Helio X30 pertama yang kami coba. Di dalamnya terdapat 10 inti-core dengan komposisi 2 core Cortex-A73 2,6 GHz, 4 core Cortex-A35 1,9 GHz, dan 4 core Cortex-A53 2,2 GHz. Helio X30 juga terintegrasi dengan GPU PowerVR 7 XTP untuk mengolah grafis. Kerja chipset ini dibantu RAM jumbo 6GB. Menyandang peredikat chipset tertinggi dari Mediatek, Helio X30 memang menawarkan performa lebih cepat sekitar 30% dibanding Helio X20. Konsumsi dayanya pun diklaim lebih hemat, hingga 50%. Namun, kalau Anda menyangka Helio X30 adalah tandingan Snapdragon 835, Anda keliru. Berdasarkan benchmark Antutu, Helio X30 bisa dibilang setara Snapdragon 821 dengan skor CPU 30 ribuan. Namun, performa grafisnya masih tertinggal dari Adreno 530 dengan selisih skor 10 ribu poin. Tapi, kalau kita pakai untuk bermain game berat, sebenarnya performanya masih memuaskan. Kalaupun ada game yang kadang tersendat, kami rasa itu karena resolusi layarnya yang sudah Quad HD, jadi lebih berat merender grafis. Bicara soal layar, khususnya untuk penonton video, panel Super AMOLED sukses memberikan tampilan yang asik di mata. Lalu soal suara, kami sangat mengapresiasi speaker Pro 17+. Meski mono, speaker ini terdengar kencang, bersih, dan terasa menyebar. Hanya saja penempatannya kurang strategis karena sangat mungkin tertutup telepak tangan saat menggunakannya secara landscape. Punya performa yang lumayan, bagaimana dengan ketahanan baterainya? Meizu membekali Pro 17+, dengan baterai 3500 mAh yang mendukung fast charging and charge 3.0. Baterai ini bisa terisi 60% dalam 1 jam, dan terisi 100% dalam 1,5 jam. Untuk pemakaian harian, sering internetan tapi jarang nge-game, SOT yang dihasilkan berkisar 5 jam. Dan saat bermain game, bodi smartphone terasa cepat hangat. Sektor fotografi Pro 7 Plus terasa sangat menjanjikan. Di belakang terdapat dua kamera 12MP f2.0. Kamera yang kanan memiliki lensa monochrome, sedangkan yang kiri adalah lensa RGB. Sekilas konfigurasi ini mirip seperti dual kamera pada flagship Huawei. Kemampuan kameranya memang tidak boleh dianggap remeh. Hasil jepretannya optimal di outdoor maupun indoor dengan detail tajam, minim noise, serta warna sama seperti apa yang dilihat mata. Jika ingin memotret dengan mode manual, ada pengaturan ISO hingga 1600 dan shutter speed mulai 1.500 detik hingga 20 detik. Dengan konfigurasi dual kamera, Pro 7 Plus tentunya juga menawarkan mode dual lens dengan efek blur. Sejauh yang kami coba, efek blur yang dihasilkan baru terlihat rapi jika objek tidak terlalu rumit. Contohnya seperti beberapa foto berikut ini. Namun jika bertemu dengan objek yang bentuknya rumit, maka efek blur jadi berantakan seperti pada beberapa foto berikut ini. Ini berarti mode bokeh yang ditawarkan tidak bisa digunakan di segala kondisi karena akan sangat tergantung dari objek yang ditangkap. Oh iya, pada mode dual lens ini kita tidak bisa mengatur aperture atau tingkat blur pada foto. Namun setelah menjepret foto, Meizu memberikan opsi untuk mengatur titik fokus objek. Beralih ke depan, ada kamera selfie 16MP dilengkapi beautify yang cukup lengkap. Hasil jepretan selfie-nya sudah memenuhi ekspetasi kami saat cahaya mencukupi. Namun jika cahaya kurang, detail juga akan berkurang. Meizu sukses menghadirkan smartphone flagship Pro 7 Plus yang mewah, bertenaga, dan anti-mainstream. Seperti smartphone Meizu lainnya, Pro 7 Plus juga memiliki layar dan kamera yang berkualitas. Hanya saja sedikit catatan, Pro 7 Plus masih memerlukan penyempurnaan, salah satunya pada kemampuan memotret bokehnya. Dan kalau saja Pro 7 Plus dibekali chipset flagship Snapdragon, smartphone ini pasti bakal jauh lebih menarik lagi.